Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Apa kabar semua? Oke, perkenalkan nama saya Henrik, lantar nama saya pegawai negeri sipil di salah satu rumah sakit pemerintah di Bari Papan. Itu kalau siang sampai malam ya, eh kalau siang sampai malam ya. Terima kasih telah menonton! Penyedia layanan multi-payment untuk memudahkan kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari. Misalnya, pulsa, tiket, listrik, air dan voucher, restoran, hotel, dan masih banyak lagi yang lainnya. SIP adalah sebuah platform penyedia layanan pembayaran digital, di mana setiap penggunanya bisa melakukan berbagai macam pembayaran secara online. Di SIP, Anda bisa dengan mudah melakukan pembayaran untuk isi pulsa, pembelian tiket pesawat, booking hotel, pembelian tiket kereta api, pembayaran listrik, air, dan internet. Bahkan, Anda bisa merancang sendiri perjalanan wisata sesuai keinginan Anda, dengan harga termurah dan kualitas terbaik. Kehadiran Smart Invice sebagai jawaban akan cita-cita perubahan kehidupan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia, karena bisa dilihat di zaman sekarang semua serba aplikasi. Pesan makanan melalui aplikasi online, membaca berita, serta belajar melalui internet. Ketua Pelaksana Kegiatan Perkenalan Smart Invice, Ibu Nuraida Sulistiawati, yang juga didampingi oleh tiga narasumber, dikatakannya bahwa aplikasi Smart Invice tersebut dapat menjadi peluang usaha untuk masyarakat Kalimantan Timur. Terima kasih rangkaian Smart Development Program ini adalah sebuah acara di mana kami ingin mengenalkan sebuah bisnis aplikasi yang bisa menjadi peluang usaha bagi masyarakat Kalimantan secara luas, di mana bisnis aplikasi ini, peluang aplikasi ini, yang saat ini kami lakukan, kami jalankan, ini adalah sebuah bisnis baru, sebuah peluang yang baru, berdirinya baru satu tahun, tetapi dia memiliki masa depan yang sangat ceria, memiliki masa depan yang sangat bagus. Jadi bisnis ini, sekali lagi saya tekankan, ini kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kalim, untuk teman-teman yang ada di Kalimantan, kita hanya akan mengalihkan transaksi Anda, mengajak Anda untuk beralih transaksi kepada aplikasi yang Anda miliki secara pribadi. Dan nantinya, ke depannya, aplikasi ini bisa menjadi sebuah peluang usaha yang Anda sendiri dapat menikmati hasilnya, daripada kita memakai aplikasi tetangga, aplikasi orang, mending kita memakai aplikasi kita sendiri. Dan aplikasi ini salah satunya, kelebihannya adalah kita juga bisa membagi aplikasi ini secara gratis kepada keluarga, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, sehingga itu juga nanti akan menjadi penghasilan kita. Dari Hotel Swiss Bell, Kota Samarinda, perkenalan terombosan baru aplikasi online Smart Invice, GATV Online, Akbar mengabarkan.